Intro Balik maneh, ning program bangun teso tulur Salianin dueni pirang-pirang fasilitas Sengwes dibahas ning segmen satu runge Teso rejotangan kecamatan rejotangan iki Sebagian masyarakate wes podo mandiri Alias dueni usaha dewe-dewi Salah si jini, yu iku onone usaha kerajinan gawe tas Tradisi kesanian maju Jumbo rasa ingkandulu Wihwet pereng ngarko Betulur, saat ini bangun deso Nyambangi nek omai ibu suparni Ya itu, ini nengge tas Kerajinan tas itu berbahan dari sepon Dan ini prosesnya enek mulai dilem Ditempel, dipotong, sampai di finishing Nah, tas-tas ini ternyata duduk Lalu ada orang yang telung agung Atau ada yang belitan Tapi sudah ada yang macam Usaha kerajinan gawe tas ikingono Usaha nggone suparmi Lakang go ngasil no tas api Sing teko bahan dasar imitasi Karosepon iki Kutung lewati proses sing cukup doa Wadulur Mulai tekong gawe pola Guntingi Ngelem Sampai proses finishing Tastas hasil produksi Soko deso rejotangan Kejamatan rejotangan iki Oramung di pasarno Ning tulung agung Lan sekitar redulur Nanging Wis melebu Nyang pasar internasional Kutung lewati proses sing cukup doa Kutung lewati proses sing cukup doa namanya mau selain lokal Tulung Agung atau Karis dan Kediri ini juga di pasarnya ada Toraja, Toraja itu Sulawesi Barat ini ada Bali dan juga ini di pasarnya bahkan di Jepang ini produk-produk hasil khas orang rejotangan yang ini merambah di pasar internasional Bu, ini bahan dasarnya apa yang mau? yang dasarnya imitasi, sepon proses pembuatannya tingkat kesulitannya apa? tingkat kesulitannya... kalau menikong itu ada yang lancar ada yang lancar itu ada yang lancar jadi ini lancar-lancar, lancar-lancar terlantai standar gitu iya, terlantai omset dari produksi sehari? sehari ya 100 sampai 150 akhir-akhir ini selama saya menjadi kemulia disang ya mas Gini banyak sekali potensi satu contoh saya punya warga saya ada kerajinan tas kerajinan tas itu sudah bisa dikirim sampai ke Timur Leste, Bandar Aceh, Bali dan tempat-tempat wisata seperti di Blitar, Tanggul Angin itu tas yang dibuat dari warga saya itu sudah dipasarkan di sana di sini kesatian matu Jumbo rasa kemampu usaha liane, seng ono neng desa rojo tangan landa disalasi jene sumber panguri pandai warga yaitu usaha kerajinan nggawe kandang pite utowo bebek, seng biasa disebut batrek usaha nggawe kandang pite nggawe misman ikingono bandasare yoi kupreng, lanwis di pasarni, neng pirang-pirang kuto, neng jawa timur musik seperti pertena pertena ayam lalu pembuatan baterai ada pembuatan baterai itu tempat untuk kandang ayam-ayam itu jadi kalau desa saya ini karena tidak ada air untuk mengairin untuk sawah saya tidak punya sawah jadi lahan sawah tidak ada yang ada lah lahan tegalan tanah kering seperti tanah menjuru banyak mangga banyak jambu ada industri industri yang tidak kalah rame yang digeluti dari warga di Sorojotangan Kecamatan Rejotangan industri minuman soko buah-buahan Amergo messeparo di Sorojotangan ditanduri buah pelimbing Mangkane buah-buah iku mau dimanfaat nokar wargo gawin dugung usahani salah si jine yo iku usaha produksi minuman buah yang duenik merek UBK Iki. Bimbing artinya hampir separuh desa ini ditanami lepon bimbing, potensi bimbing ya, termasuk unggulan. Nah ini juga pernah saya ikut lomba mengamalki Kabupaten Tolong Agung di dalam rangka unggulan desa, ternyata Desa Rejo Tangan mendapatkan juara tiga nasional yang dilaksanakan di Bali tahun 2016. Produk minuman asli Desa Rejo Tangan Kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tolong Agung Iki, isih di Pasarno Ning Tolong Agung Lansikitare. Jelur, Iki UBK, Iki produk asli Desa Rejo Tangan Kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tolong Agung. UBK Iki, Iki minuman isih diproduksi songkok bimbing, gambu, jeruk. Nah, Iki pemasarannya isih di sekitar Telong Agung. Korona peralatan nih, produksi nih isih minim, berarti nolak-nolak permintaan dari konsumen. Nah, rencananya Iki RP di Pasarni, sampe nek internasional. Tengoknya ya dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.